Halo semuanya, di video ini saya akan tunjukkan cara mencetak atau print lemparan kerja di Excel dengan rapi dan tidak terpotong. Kita juga bisa print sesuai dengan bagian yang kita inginkan saja. Contohnya seperti ini ya, hasilnya rapi dan sesuai dengan ukuran kertas yang kita inginkan. Oke, ayo kita mulai. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah buatkan contoh tabel dan grafik yang akan kita print nanti. Apabila teman-teman tidak melakukan setting apa-apa, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita lihat, kita klik file. Kemudian kita klik print. Nah, kita lihat hasilnya akan seperti ini. Yaitu dibagi menjadi dua lembar kertas ya. Ini halaman pertama dan ini halaman kedua. Nah, kita akan setting bagian-bagian yang akan kita print ini, agar bisa muat di satu lembar kertas A4 saja. Oke, kita kembali ke lembaran kerja Excel. Nah, pertama-tama kita harus tentukan bagian yang akan kita print dulu. Nah, di sini kita akan print bagian ini ya. Nah, kita seleksi bagian yang akan kita print ini. Atau kita blok bagian yang akan kita print ini. Oke, setelah kita blok, kita ke page layout ini. Di page layout ini, kita ke page setup. Nah, di page setup ini kita ke icon print area. Oke, kita klik print area ini. Ya, yaitu kita tentukan bagian-bagian yang akan kita print saja. Oke, kita klik set print area ini. Nah, setelah kita set print area, kita akan terlihat bahwa ada garis halus seperti yang kita lihat di lembaran kerja Excel ini ya. Oke, setelah itu kita ke file. Kemudian di file ini, kita ke print. Oke, kita klik print ini. Di sini hasilnya masih sama, yaitu masih dalam dua lembar kertas ya. Nah, kita lihat lembaran pertama, lembaran kedua. Nah, kita akan jadikan satu lembar kertas A4 saja. Nah, di sini ada menu settingnya. Nah, pertama tentunya kita tentukan dulu orientasinya. Kita klik orientation ini ya. Oke, kemudian di sini kita tentukan apakah kertasnya akan orientasinya portrait ya, ataupun landscape. Nah, di contoh ini kita akan seleksi portrait, yaitu bentuknya seperti ini ya. Oke, kita klik portrait. Kemudian kita seleksi ukuran kertas. Nah, di sini secara default sudah di setting A4 ya. Kita bisa pilih sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini kita pilih. Nah, sebagai contoh, kita tetap di A4 saja. Nah, kemudian kita setting margin. Kita klik drop down list margin ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan margin yang telah disediakan. Sebagai contoh, coba kita pilih yang narrow saja. Nah, di sini kita lihat masih juga dua lembar ya. Nah, ataupun teman-teman ingin setting margin sendiri, bisa juga. Kita klik margin ini. Kemudian kita ke custom margin ya. Oke, nah kita bisa klik margin sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Oke, misalnya di sini saya untuk bagian kirinya tidak mau 0,6 tetapi kita ingin 1 misalnya. Kemudian untuk right-nya kita juga 1, yaitu 1 cm ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat di sini sudah berubah marginnya ya. Nah, ini masih belum rapi ataupun belum masih full 1 kertas. Masih juga dua lembar kertas ya. Nah, untuk setting fit ke satu lembar kertas ini, kita ke scaling ya. Ini di sini sekarang ini adalah no scaling. Nah, kita ke scaling. Kita klik fit on one page ya. Kita klik fit on one page ini. Nah, ini sudah menjadi satu lembar kertas A4 yang berbentuk potret. Nah, kita lihat ini adalah satu lembar. Nah, sudah tidak ada page yang lain ya. Kita lihat sudah tidak ada page 1 dan 2 lagi. Ini hanya tinggal satu page saja. Nah, menemukan sekarang lembaran kerja Excel ini sudah full page ataupun semua data yang kita inginkan sudah berada di satu halaman dengan rapi dan tidak terpotong. Kita dapat tekan print ini untuk mencetak dengan hasilnya sama persis dengan yang kita lihat di preview ini ya. Nah, demikian saja cara untuk mencetak lembaran kerja di Excel dengan rapi dan tidak terpotong sesuai dengan bagian yang kita inginkan dan kertas yang kita inginkan. Oke? Semoga bermanfaat ya. Mohon like dan share video ini ke teman-teman lain yang memerlukannya ya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Budi Tutorials ini dan klik juga loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap saya posting video baru. Terima kasih.